hai oke guys welcome back to the box channel jadi di video kali ini gua mau check up sekaligus mau review gimana pemakaian VP Octaneum itu selama kurang lebih satu setengah bulan deh kayaknya dua bulan deh kayaknya dua bulan jadi tuh satu botol udah habis jadi gua ngeliat kondisi mesinnya itu gimana sekaligus check up gimana sih spek gua kali ini disiksa habis-habisan ya kan speeding track day keliaran Draxan mori itu semuanya deh pokoknya jadi gua juga mau lihat nih ketahanannya ini racikannya gimana dan ya Mari kita buka sekaligus Oke let's go sebelumnya akan buka baut-baut di atas ini dulu pakai T8 tadi gue udah mau kasih sebagian oke guys sepertinya gua harus mengurunkan dua tangan soh gua akan taruh kamera aja jangan lupa like and subscribe Oke guys jadi sebelum kita membuka nah pastikan ininya dulu top jadi piston harus top juga nokian ini harus top baru kita buka oke Wow ini sih pembakarannya sempurna banget guys liat tuh anjir gua taruh di bawah ini di bawah lampu sebelum gua bersihin ntar wait give me a sec enak 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 selamat menikmati tuh wih anjay nah ini X gua nih guys lumayan kotor si X-in nya wow bersih clean AF baby gak tau nih ada bocor silkep atau enggak expertnya sih enggak oke mari kita buka pistonnya lalu kita lihat apakah ada baret atau enggak guys gue juga penasaran sih wih ini mah bersih banget ini pembakarannya guys tuh lihat pinggirannya cakep guys lihat nih guys gue coba-coba bersihin pakai lap doang hilang dong anjir berarti emang octanium itu emang bersih sih guys lebih kotor waktu kemarin gua pakai Pertamax jadi ini gua pakai Pertamax2 bro turbo mix sama octanium tuh lihat nih keraknya enteng banget nih guys tuh ini yang paling kentar nih coba lihat yang ini ya tuh gokil nggak tuh nice 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 oke mari kita buka ini gua lagi berusaha mau buka bloknya dulu oke guys jadi ini penampakan boringnya sebenarnya gua juga buka gua mau lihat sih karena pakai agak berasap-rasap motor gua tapi ini gantah lah mungkin kayaknya masih glowing guys jadi boringnya masih aman enggak ada baret sama sekali nih enggak juga nyerster meskipun dulu dia pernah mengecewakan tapi sekarang udah mantep jadi mari kita inspeksi pistonnya guys piston juga aman tuh ring seher so far semuanya masih bagus bagus tapi enggak papa nih gua tetap mau gantiin guys siar tapi terjamin aja ya kan oke kita lihat dari sisi bawah dari sisi X nya juga juga ada baret guys cakep sih nice dari sini juga sama aman semuanya setelah share setiap aman sih soalnya motor gua adem bunyinya nggak ada suara-suara berisik so oke gua mau bersihin-bersihin dulu udah dulu kita lanjut selanjutnya oke guys morning morning good morning ya ini akan ngopi pagi-pagi oke jadi ya gitulah reviewnya pemakaian VP Octaneum selama kurang lebih 2 bulan lah ya jadi gua kan sempat kiranya itu kayak gimana ya efeknya ke dalam pembakaran karena itu yang paling penting jadi sebelum gua mau pakai lebih banyak lagi segera mau pakai seterusnya ya setidaknya nggak apa-apa gua repot gua repot sekali akan bongkar mesin setidaknya gue punya penelitian sendiri mengenai si VP mediatif jadi lebih yakin aja ya kan ya soalnya gua rada-rada ah susah percaya omongan-omongan gua harus buktiin sendiri baru bisa percaya ini headnya udah udah bersihin semalam sebenernya ini gua udah mau pasang sih udah beres tapi gua mau ah nanti deh di video berikutnya karena ini mau revisi nocam ini juga gua habis revisi portingan karena nanti nocam yang speknya lumayan tinggi dan durasi ini juga diubah jadi gua perbaikin aja banyak portingannya ya nanti sesuai dengan lift lift clip yang tinggi waktu itu nanti ya di video berikutnya nah jadi gua mau bahas soal itu tadi tuh guys soal meditif Vipi Octaneum jadi so far tidak ada kendala terus pada saat gua pakai juga HP naik HP naik karena kebetulan pas gua udah coba pakai itu coba Dino itu naik sekitar satu setengah nih setengah sekitar satu setengah dengan catatan karena kalian pakai bahan bakar dan oktan tertinggi jadi enggak apa-apa tuh timing pengapinya di mundurin di mundurin biar powernya lebih dapat karena kalau naikin oktan aja saya rasa sehingga mungkin membersihkan romba karya tapi kalau naikkan power mungkin 0,0 0,1 lah yang kemungkinan itu dia tuh jadi ya tuh aja tuh gua udah bersih guys lebih caket sih portingnya semua gua perbaikin flow nya jadi flow anu yang mau gua perbaikin diameter sehingga semua flow aja jadi kalau kita lihat disini snap with ke tali converters ini buat mobil yang ada ke tali converters nya untuk motor dia sih ada eliminate knocking nah ini knocking kalau kalian punya mesin-mesin borap terus kompresi tinggi baru Hai ada knocking ya itu pasti hilang lah karena soalnya itu kan menambah oktan yaitu increase oktan sampai dengan 7 poin terus clean fill injector dari satu kali ini untuk 38 detik atau spore galam improve throttle response yes of course karena oktan naik respon to win and cut eliminate scum and furnace build up yes increase resource power ya udah terbukti Oh ya ini basically directions storage so guys itu aja video dari gua bagi yang menonton makasih hanya jangan lupa like comment subscribe semoga video ini membantu kalian kalau misalnya kalian mau pakai Vipi juga bisa dipertimbangkan semoga bisa menambah wawasan kalian dan menghibur so ya juga guys in the next video peace out